Pemirsa Yuni Sri Rahayu yang berusia 41 tahun menceritakan pisahnya selama bertahun-tahun menjadi pekerja rumah tangga atau PRT. Yuni, calon legislatif atau calon DPRD DKI dari Partai Buruh, mengaku pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif dari majikanya. Bahkan ia sempat dipotong gaji tanpa alasan yang jelas. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan wartawan Tribun Jakarta Rgan Anas Furkon Hakim yang saat ini telah tersambung bersama kita. Silahkan laporan Anda Rgan Anas Furkon Hakim. Yang merupakan seorang pekerja rumah tangga yang tinggal di kawasan Ciketai Utara, baru Jakarta Selatan. Yuni mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Buruh. Saat ditemui Tribun Jakarta Rgan Anas Furkon, Yuni menceritakan kisahnya selama bertahun-tahun menjadi pekerja rumah tangga atau PRT. Ia mencari pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif dari mantan majikanya. Ia juga bahkan sempat dipotong gaji tanpa alasan yang jelas. Kemudian ia juga menangku tidak boleh duduk di bangku yang sama oleh mantan majikanya tersebut. Kemudian dilarang menaiki ulit yang sama dengan majikanya tersebut. Ia menangku sempat bertanya terkait alasan dirinya mendapatkan perlakuan diskriminatif tersebut, namun tidak mendapat jawaban yang membawaskan. Selain itu Yuni juga pernah dituduh mencuri hingga menjadi korban pekerjaan seksual secara fel-fel. Rangkatan kejadian itu untuk Yuni merasa atau mengalami trauma, namun di sisi lain ia tetap membutuhkan pekerjaan tersebut. Yuni sendiri tergabung dalam Partai Buru yang berada di dakil atau daerah pemilihan 7 Jakarta Selatan yang meliputi wilayah Cilandak, Kebualan Lama, kemudian Kebualan Baru, Pesanggerahan, dan juga Setia Budi. Yuni mengakui persaingan di dakil 7 Jakarta Selatan cukup berat karena dihuni oleh sejumlah nama besar. Salah satunya yaitu istri dari artis Uyakuya yaitu Aset Kuya, ia pun mengibadakan dakil 7 Jakarta Selatan sebagai dakil neraka. Namun demikian Ibu Empat Anak itu mengaku tidak terlalu menghentikan para cawek yang lain yang menjadi pesaingnya tersebut. Ia juga mengaku hanya sejauh ini hanya mengeluarkan uang sebesar 2,5 juta untuk administrasi dan juga modal kampanyenya yang meliputi digunakan untuk pembuatan alat peraga kampanye seperti poster, stiker, gantuan kunci, dan juga kalender. Terkait dengan perbandingan dengan caleg-caleg lainnya, ia pun mengibadakan dirinya sebagai caleg duafa karena tidak memiliki modal besar untuk melakukan kampanye. Dengan maju sebagai calon legislatif, Uni mengaku ingin memperjuangkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU-PPRT yang dilainya sudah 20 tahun tidak ada kabar baik bagi para pekerja rumah tangga. Menurut Uni, saat ini para PRT hanya dilindungi oleh Undang-Undang Perkenagaan Kerjaan dan hal itu dinilai belum cukup. Ia pun berharap nantinya jika terpilih dapat menjadi perwakilan bagi pekerja rumah tangga untuk menyampaikan aspirasi di DPRD DKI Jakarta. Demikian istilah. Balik ke studio. Baik Rekananas Furkan Hakim, wartawan Tribun Jakarta, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.